Intro Pasca ditangkapnya 23 tersangka kelompok teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri di halaman Forestabes Medan beberapa hari lalu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Paul Agus Andrianto mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok teroris ini pernah melakukan pelatihan di wilayah Kaki Gunung Sibayak dan areal perbukitan di Kabupaten Karus, Sumatera Utara Di areal kawasan hutan Kaki Gunung Sibayak dan perbukitan inilah para kelompok teroris diduga pernah atau sempat melakukan latihan sebelum melakukan aksi teror bom bunuh diri Namun menurut pengakuan warga kalau untuk kondisi areal yang terjal dan kemiringan mencapai 45 derajat ini tidak memungkinkan untuk melakukan latihan-latihan tersebut Apalagi di desa tersebut merupakan objek tujuan wisata di mana warganya lebih peduli kritis jika ada pengunjung yang datang ke desanya Masyarakat desa, semangat gunung ataupun pengunjung yang menemukan, mengetahui atau melihat hal-hal yang mencurigakan harap laporkan kepada kami atau kapolsek atau darah setempat biar kita lanjutkan untuk meninjak lanjutinya Nah itulah besar harapan kami biar kita semua tenterang arah gunung sebaya keliling lah rata-rata terjalin di atas di atas 45 derajat lah bisa 90 derajat dan batu-batu cadas Jadi kecurigaan kita tidak mungkin Jadi kecurigaan untuk latihan di daerah kita ini saya rasa kalau menurut jiwa sehat tidak ada lah tapi kalau orang yang punya kelebihan lain kita tidak tahu Sementara itu terpisah di Pores Tanakaro personil kepolisian masih terus melakukan penjagaan ekstra ketat dan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung Satu persatu pengunjung dilakukan pemeriksaan badan maupun barang bawaan serta pengunjung yang hendak masuk Menurut wakab Pores Tanakaro atas informasi tersebut pihaknya telah menurunkan personil untuk menyelidiki kemungkinan kelompok teroris yang pernah atau sempat berlatih di areal gunung maupun perbukitan Namun tidak ada ditemukan tanda-tanda adanya kelompok teroris pernah latihan di sana Dengan adanya informasi yang kita dapatkan dari hasil keterangan dari yang didapat mungkin yang didapat oleh Kapolda dari istri tersangka itu kami sudah langsung lakukan penyelidikan-penyelidikan apakah memang pernah ditemukan adanya pelatihan daripada kelompok teroris Tapi sampai saat ini anggota kami sudah menyelidiki di wilayah Pores Tanakaro walaupun itu di bukit ataupun di gunung ataupun di hutan sampai sekarang ini belum ada yang kita temukan informasi itu Jadi untuk itu kepada masyarakat tidak usah takut tidak usah was-was yakin bahwa polisi tetap akan menjaga seluruh masyarakat wilayah Pores Tanakaro Sementara pihaknya pun mengimbau kepada warga agar bekerjasama untuk memberikan informasi sekecil apapun jika menemukan sesuatu yang mencurigakan yang berhubungan dengan kelompok teroris agar segera ditindak lanjuti Dari Karo Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan